Perias pengantin menjadi salah satu profesi yang terdampak pandemi COVID-19. Pembatasan sejumlah aktivitas termasuk pernikahan membuat para make-up artis ini jungkir balik untuk mempertahankan usahanya agar tetap bisa bertahan. Selasa 16 Februari 2021, bertempat di Pendopo Sasana Parmadi Budaya Kota Magelang, sejumlah pelaku usaha rias pengantin menggelar acara sambung rosoh untuk membicarakan keberlangsungan usaha mereka. Diskusi berlangsung dengan menekan kondisi masing-masing yang dialami peserta. Berikut hasil diskusi diformulasikan untuk dihasilkan strategi yang direkomendasikan bagi para pelaku usaha rias pengantin. Tri, salah satu perias pengantin Lia Magelang, menuturkan saat ini melakukan berbagai cara dan usaha untuk terus bertahan. Bu Tri dan Bu Istanti merupakan salah satu perias pengantin yang merasakan dampak tersebut. Bu Tri, bagaimana keadaan atau kondisi perias saat ini? Terima kasih Mbak, kalau ditanya kondisi perias saat ini. Sebenarnya sangat memperhatikan. Gimana ya, tidak seperti sebelum ada Corona. Jadi sangat berdampak dengan perias-perias. Di samping semuanya harus progres kesehatan. Dari pengantinnya, dari tata cara, dari perjalanan wedding, pokoknya semua tetap harus berstandar. Tapi masih bersyukur, misalnya seperti saya, dan teman-teman semua masih bisa rias, meskipun hanya paket wedding yang mungkin simpel, seperti itu tetap berprogres kesehatan. Tapi kalau saya, Alhamdulillah, masih punya kegiatan dilainin rias. Dari kemarin, di samping masih ada ujian, ujian tingkat nasional, masih ditimbali sana-sini untuk menguji. Meskipun tetap progres juga, masih bisa ngajar di LKP-LKP. LKP itu juga luar biasa. Di saat pandemi seperti ini, beliau-beliau itu masih bagaimana ya, masih ngasihkan ilmunya, masih belajar seperti itu. Jadi meskipun di dunia perweddingan lesu, tidak seperti dulu, tapi tetap masih bisa bersyukur. Kondisi senada disampaikan Bu Istanti, selaku pengelola perias pengantin Rina ini, menuturkan bahwa apapun kondisinya harus tetap dihadapi. Dirinya juga berharap pandemi segera usai. Maaf, saya mewakili dari teman-teman mungkin ya, karena kita juga punya grup rias. Dari perias-perias sebenarnya dampaknya banyak sekali. Terutama yang di lapangan seperti kita-kita. Untuk yang putranya masih kecil-kecil, juga sangat berdampak sekali, karena saat ini mereka-mereka yang mau mengadakan syukuran seperti resepsi pernikahan, ini juga karena dibatasi, harus pakai prokes, harus jadi kita juga susah sih kalau mau keluar yang ini. Saya juga di depan saya kan juga sering ada resepsi pernikahan, rumah saya dekat sekali dengan ini, tempat untuk resepsi ini, gedung pertemuan. Itu kan harus ada, selain ada prokes, protokol kejahatan, ada dari kuramil, kodim, kemudian banyak sekali yang harus mereka batasi. Jadi selain kita juga harus memberikan masukan kepada mereka yang mau menikahkan putra-putrinya, kita harus tahu bahwa saat ini pernikahan itu tidak semudah seperti dulu. Karena banyak sekali yang kena dampak-dampak, jadi harus selain kita harus minta izin dulu dari RT, dari RW, kemudian ke kelurahan, sampai ke ini kodimuramil. Jadi kalau pas ada pernikahan, karena saya saat ini juga sudah sering sekali mengalami, begitu pas saat pernikahan itu ada yang ngasih peringatan. Jadi harus pakai masker, harus pakai ini itu. Jadi yang mereka mau punya kerja sering ini agak kerepotan gitu. Tapi ya memang bagaimana situanya seperti ini, Alhamdulillah kita juga sudah mensyukuri. Yang penting teman-teman ini juga banyak yang berkulu kesah dengan adanya seperti ini. Monggo kalau bisa ikut dipertimbangkan, bagaimana solusinya, supaya teman-teman juga masih bisa berkarya, masih bisa seperti dulu, masih bisa mencari nafkah ya. Apalagi yang mereka kehidupannya hanya di bidang lapangan, di pria saja. Itu sangat sekali berdampak seperti ini. Banyak kan situasi seperti akhirnya mereka banyak yang ini misalkan berjualan makanan online dan lain-lain untuk income. Cuma ya tidak seperti dulu ya. Sehingga untuk menutup juga memang sangat-sangat, pemasukan sangat-sangat minim sekali. Tentu menjadi harapan kita semua tidak hanya profesi perias pengantin, namun berbagai usaha lainnya juga dapat menemukan siasat untuk tetap bertahan dan untuk tetap menemukan harapan. Tim Liputan, Magelang TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.